selamat menikmati Bagaimana perasaannya Pak? Terus hari ini sudah operasi keempat Harinya keempat Bapak merasa bagaimana kira-kira Pak? Apakah masyarakat lupa tidak nyaman Pak? Amazing Bariatik, operasi bariatik dan metabolik Itu kan sebetulnya operasi yang cukup besar Karena menurut saya Ada tiga yang dilakukan oleh dokter Yang pertama itu memotong Menyambung dan membuat fungsi Memfungsikan kembali Tetapi apa yang dipotong Adalah organ tubuh di dalam Apa yang disambungkan organ tubuh di dalam Dan difungsikan itu hebatnya Tanpa membedah Sehingga tadi saya bilang Amazing Begitu hebat Memang bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bisa memakai orang Ahli dengan menggunakan peralatan yang ada Saya sudah dilakukan operasi Hanya dalam turun waktu satu hari Saya sudah bisa berjalan Teman-teman saya pun tidak akan percaya Tidak percaya bahwa selang waktu satu hari Saya pun herat Tidak percaya Oleh karena itu Jadi saya bilang Sampai dengan saat ini hari keempat Kondisi saya sudah bisa berjalan Dengan baik Berjalan seperti layaknya Pada saat waktu sehat Itu saat ini Oke Bapak sampai sejauh ini Apakah cukup puas dengan hasilnya Pak? Dan setelah operasi ini Bapak apakah ada merasa perubahan Sampai sejauh ini Pak? Ya Hasil Hasil setelah operasi Sampai dengan Hampir penyembuhan ini Saya merasa cukup puas Dengan kondisi Begitu Apa ya Sulitnya operasi di dalam tubuh gitu ya Tetapi ternyata Penyembuhannya begitu cepat Begitu ya Hasil selanjutnya Apakah berfungsi Sebagai mana Yang kita harapkan Itu memang membutuhkan waktu Mungkin beberapa bulan Atau beberapa tahun Gitu ya Namun Dari cek gula Tadi pagi saja Bangun tidur itu 5,8 Nah Baru juga Dicek lagi Setelah Maka 7,2 Ya Harapan saya Semoga ini Tidak berubah Sampai Beberapa saat nanti Sehingga Betul-betul Apa yang sudah dikerjakan Dokter Itu memang diharapkan Dan Terwujud Gitu Risatanya Masuk ke Guangco Turun Dari pesawat itu Saya sudah melihat Apa Bandara begitu tertata Dengan Sibuk orang Tetapi berjalan Dengan tidak penuh Ketegangan Terpik Keluar Kita melihat Buangco Ternyata tertata Dengan baik Gitu ya Penataan Gedung-gedung Juga cukup baik Areal Ijo Taman-taman Juga bagus Lalu lintas juga Terpik Gitu ya Cuaca hampir sama Dengan di Indonesia Gitu ya Toko-toko bagus Makanannya enak Untuk wisatanya Ya Lebih terkesan lagi Pada saat operasi Masuk ke dalam Lingkungan gedung Shingsangco Hospital Gitu cukup bagus Tidak Terlihat Ada Antrian Antrian Semua bekerja Sesuai dengan Mekanisme yang ada Dan pada saat Masuk ke lantai 10 ini Dimana tempat Tinggal Para pasien Bariatrik Dan Metabolik Itu juga bisa Kelihatan tertata Dengan Apalagi pada saat operasinya Ya Dengan peralatan teknologi Yang bagus Yang modern Bisa dilakukan Dengan sebaik-baiknya Dan terbukti Satu hari setelah operasi Saya juga pernah melihat Operasi yang begitu besar Tapi ya Berapa hari baru bisa jalan Jadi satu hari saja Sudah bisa Cepat sekali ya Pak ya Cepat sekali Oke Kalau menurut Bapak Di bidang apa saja kan Norgen membangun Masien Dan Bapak Apakah ada yang Kurang pos Atau mungkin ada sarannya Untuk kita disini Pak Iya Awal Norgen memberikan Informasi Ya Komunikasi dengan baik Mengkait saya Memimpin saya Apa-apa saja Yang harus dipersiapkan Terus mendampingi saya juga Pada saat Mulai dari Jakarta Turun di Guangzhou Terus wisata Dengan interpreter yang Boleh Bapak Altio dengan Karina Menerjemahkan situasi yang ada Memberikan penjelasan Masuk ke rumah sakit Saya juga dibimbing Diarahkan Supaya bisa berkomunikasi dengan Perawat dan dokternya Nah ini kan susah Sebetulnya Kalau saya datang sendiri Atau orang Indonesia datang sendiri Tidak akan bisa Jadi sangat-sangat Norgen berperan Wisata kesehatan ini Termasuk Proses operasinya Diantar sampai ke ruangan operasi